Intro Senar sekalian Pada pagi ini kita mau merenungkan bagaimana pelayanan Yesus Sebelumnya saya sedikit perkenalkan keluarga Ini adalah keluarga kami Istri Boru Sagalah Di sebelah kanan saya Anak ada dua Satu perempuan Valentin Siegian Dan satu lagi laki-laki Boy Daniel Siegian Yang wanita telah menikah Dengan Enro Pakpahan Mereka sedang Berada di Taiwan Untuk program S3 IT dari UNAI Dan yang kedua Boy Daniel Siegian Sudah selesai dari UNAI S1 nya Dan sekarang sedang bekerja di Jakarta Tepatnya di akuntan publik Istri saya Boru Sagalah Dan dia bekerja Sebagai penginjil literatur Tingkat kredensi Di daerah Sumatera Kawasan Tengah Oleh karena dia kredensi Maka Wajib Mengikuti LA Kongres Di Bagio City Saya ambil foto di Bagio City Ada lima orang Yang berangkat ke Bagio City Pada tahun yang lalu Saudara sekalian Mari kita renungkan Bagaimana pelayanan Yesus Siapa itu Yesus Saya tertarik Saudara-saudara Dengan kata Yesus Dan teringat Nanti kita akan lihat Bagaimana Seorang Komandan Yang rindu Untuk mengetahui Siapa itu Yesus Yesus katakan Pergilah Jadikanlah Semua bangsa muridku Go Pergi Dan saudara sekalian Yesus Dia Punya kuasa Melampaui Imajinasi Kalau kita perhatikan Foto ini Yesus Saudara sekalian Dia Melampaui Imajinasi Dia punya power Dia punya kuasa Kalau kita perhatikan Gambar ini Saudara-saudara Dia dapat Melihat Isi dunia ini Untuk itu Dia juga Melihat Saudara sekalian Dan saya Kita sedang berbakti Memuji Memuliakan Namanya Dia lihat Kita pada pagi ini Dia punya kuasa Saudara-saudara Coba kita lihat Bagaimana Pelayanan Yesus Ketika dia Berada di dunia ini Saudara-saudara Kalau kita perhatikan Di dalam buku Johanes Pasal 2 Ayat 1-11 Kita singkatkan Apa isi Daripada Johanes 2 Ayat 1-11 ini Bagaimana Yesus Menjadikan air Jadi anggur Reaksi kimia Manakah yang harus Terjadi untuk Mengubah air Menjadi anggur Ketika berada Di Sana Saudara-saudara Di kanah Saya juga Terpesona Melihat tempat itu Bagaimana Yesus Menjadikan Air Jadi anggur Tidak ada Tidak ada Ilmuwan yang Mampu Melakukannya Tapi Pencipta kita Mengubah air Bahkan Tanpa Menyentuhnya Ini adalah Pelayanan Yesus Saudara Yesus Yang dapat Merubah Air Jadi anggur Dia yang mengatakan Go Pergilah Jadikan Semua Bangsa Muridku Apalagi Pelayanan Yesus Saudara Kita lihat Bagaimana Dia Memberikan Makan 5.000 Orang Johannes 6 Ayat 1 Sampai 13 Dari Manakah Datangnya Bahan Dalam Menciptakan Roti Dan Ikan Untuk Memberi Makan Orang Banyak Itu Kita Tahu Bahwa Menurut Hukum Sejumlah Besar Energi Yang Dibutuhkan Untuk Melakukannya Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Mampu Yang Kita Tidak Mampu Lakukan Sesudara Yesus Hanya Perlu Memerintahkan Hal itu Menjadi Apa Menjadi Ada Apalagi Pelayanan Yesus Sesudara Ketiga Berada Di kolam Betesda Sesudara Kalau kita Berjalan Ketempat Ini Kalau baru Pertama Memang Rasanya Sangat Terharu Bagaimana Yesus Mencelikan Mata Orang Buta Sesudara Johanet 9 Ayat 1 Sampai 34 Namun Kalau kita Analisa Kita Pelajari Pirman Tuhan Dalam Johanet 9 Ayat 1 Sampai 34 Perubahan Apa Yang terjadi Pada orang Buta itu Ketika Dia sembuh Apapun Rincian Kebutaan Orang itu Kata-kata Yesus Menyebabkan Molekul Terbentuk Di tempat Yang tepat Membentuk Reseptor Funksional Koneksi Neuron Dan sel-sel otak Sehingga Cahaya yang Masuk mata Akan membentuk Semua gambar Dan orang itu Akan memiliki Kemampuan Untuk Mengenali Gambar-gambar Yang belum Ia pernah Lihat Sebelumnya Saudara Sekalian Yesus Yang menyembuhkan Orang buta itu Dialah Yang mengatakan Go Pergi Jadikan Semua bangsa Muridku Pelayanan Yesus Juga Berjalan Di atas Air Sesudara Matthew 14 E22 Sampai 33 Dapatkah Seorang Berdiri Di atas Air Oleh dirinya Sendiri Tanpa Tenggelam Saya Tidak Tunjukkan Foto saya Di laut Galiria itu Pak Situmpul Karena Pagi ini Kita Mau Hanya Yesus Yang kita Melihat Bagaimana Pelayanan Yesus Sehingga Itu akan Menyerap Di dalam Hati Dan Pemikiran Kita Di Pemikiran Kita Setelah Renungan Pagi ini Yesus Ada Di Pemikiran Kita Kita Yakin Sepanjang Hari ini Kita akan Sukses Bila Mana Kita Memandang Kepada Siapa Yesus Yesus Berjalan Di atas Air Dan juga Membantu Petrus Untuk Berdiri Dan Berjalan Dengannya Di atas Air Yesus 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 Yang Berjalan Di atas Air Itu Dia Yang Mengatakan Go Pergi Jadikan Semua Bangsa Muridku Mungkin Ini bagian Terakhir Kita Lihat Bagaimana Pelayanan Yesus Dia Juga Membangkitkan Orang Mati Johanes 11 E30 8 Sampai 44 Dapatkah Seorang Memberikan Kehidupan Kepada Makhluk Yang Mati Sel-sel Mati Dalam Tubuh Lasarus Yang Membusuk Digantikan Dengan Sel-sel Hidup Dan Organ-Organ Yang Rusak Diperbaiki Ketika Turgaid Itu Mengatakan Di Kuburan Lasarus Sesedara Saya Juga Berdua Disalahan Sungguh Luar Biasa Kuasamu Membangkitkan Orang Mati Berdoa Dimana Dikatakan Lasarus Dibangkitkan Bagaimana Orang Yang Meninggal Lebih Dari 5.000 Tahun Yang Lalu Dibangkitkan Oleh Suara Yesus Sekarang Dimanakah Tulang Atau Molekul Mereka Sehingga Semuanya Dapat Dikumpulkan Lagi Kuasa Yesus Itu Melampaui Imajinasi Saudara Dan Kalau Kita Perhatikan Beberapa Item Yang Kita Sudah Pelajari Sampai Saat Ini Saudara Sekalian Kelihatan Bahwa Yesus Sangat Peduli Kepada Manusia Saudara Saya Lihat bagaimana Kepedulian Yesus Anggur Anggur Dia Tolong Orang Yang Yang Mempunyai Pesta Pernikahan Dan Disini Katakan Bahwa Yesus Peduli Membangkitkan Lazarus Saudara Saudara Satu Kali Kami Membuat KKR Di Dumai Di Dumai Lantas Malam Pertama Saya Berbicara Selama Seminggu Kami Buat KKR Di Sana Ada Seorang Orang Muda Yang Datang Tamu Dicatat Setelah Dicatat Malam Keduanya Orang Muda Ini Datang Tapi Saya Melihat Kok Dia Tidur Di Jalan Di Gang Daripada Gereja Itu Kenapa Dia Tidur Di Sana Dilapor Pak Ada Tamu Kita Yang Begini Besoknya Dia Tidak Datang Kemana Tamu Kita Cari Di Buku Tamu Diketahui Alamatnya Dimana Saya Katakan Kepada Pendeta Pendeta Esninggolan Di Dumai Pendeta Besok Kita Harus Bangun Jam Empat Pagi Atau Jam Lima Kita Lawat Ke Rumahnya Begitu Pak Sekian Iya Care Peduli Saudara Ketika Kami Datang Jam Lima Pagi Sampai Di Rumahnya Dibuka Saudara Adakan Renungan Pagi Di Sana Setelah Renungan Pagi Saya Melihat Kok Ada Seorang Yang Tertidur Di Sini Siapa Dia Anak Saya Pak Kata Papanya Kenapa Dia Sakit Saya Coba Pegang Tanda-tanda Penyakit Taipoid Menurut Buku Kita Bunggung Ini Sangat Keras Sekali Akhir Akhirnya Saya Katakan Pak Pendeta Kita Bawa Saja Ini Anak Bawa Ke Rumah Sakit Pertamina Saya Tidak Tau Di sana Puskesmas Pikiran Saya Pertamina Kalau Di Dumai Tidak Pikir Berapa Biayanya Pak Aritonang Ada Rasa Peduli Care Terhadap Anak Ini Dibawa Tapi Waktu Di jalan Ibunya Di mobil Merenung Merenung Seperti Susah Sosdara Sampai Juga Di rumah Sakit Akhirnya Sampai Di rumah Sakit Ini Adalah Rumah Sakit Pertamina Di Dumai Saya Senyum Untuk Salam Ini Anak Pendeta Nengolan Juga Senyum Tapi Coba Kita Perhatikan Bagaimana Ibunya Sesudara Di Satu Sisi Dia Senang Anaknya Dibawa Ke Rumah Sakit Akan Sembuh Tetapi Di Satu Sisi Sudah Sekalian Apa Yang Dia Pikirkan Berapalah Nanti Biayanya Ini Pertamina Ini Kenapa Terus Mau Mau Saja Tetapi Kami Cepat Dan Tanggap Untuk Mengatasi Ini Saya Salam Ibu Ini Ibu Jangan Khawatir Semua Biaya Pengobatan Perawatan Anak Ini Akan Kami Tanggung Sudah Sudara Memang Rupanya Kalau Betul-betul Pertolongan Itu Diarahkan Untuk Menyembuhkan Anggota Jemaat Akan Dengan Senang Hati Untuk Mengeluarkan Apa Uang Uangnya Ini Ini Adalah Penginjilan Yang Nyata Saya Katakan Kalau Ada Sudara-sudara Mau Menghidupkan Kasih Yesus Inilah Saatnya Untuk Mengeluarkan Uang Kita Menolong Pengobatan Daripada Anak Ini Singkatnya Dia Keluar Sesudara Tidak Mengeluarkan Uang Lima Rupiah Pun Ibu Ini Apa Yang terjadi Di Malam Terakhir Kebaktian Kebangunan Rohani Itu Dia Berusaha Untuk Sembuh Saya Mau Ikut Di Kebaktian Kebangunan Rohani Itu Dan Dia Mengambil Keputusan Untuk Dibaptiskan Inilah Oleh Karena Care Dan Bukan Itu Saja Sudara-sudara Dia Punya Adik Dia Punya Kakak Juga Datang Menyerahkan Diri Dari Satu Keluar Ini Lima Orang Saudara Sekalian Adik-adiknya Kakaknya Dibaptiskan Di Gerija Masih Advent hari Ketujuh Di Dumai Yang membaptis adalah Pendeta Es Nenggolan Jadi saya katakan Pendeta Nenggolan Kalau kami di penerbitan Ada satu judul buku Seri Pola hidup Sehat Itu satu set Isinya Lima buku Jadi ini Baptisan ini Dari satu keluarga Ini Ibarat Buku Masuk Satu set Buku Yang jumlahnya Dari rumah ini Ada Lima orang Care Peduli Itu makanya Saya pikir Ada Di organisasi Kita Care group Kelompok Peduli Bagaimana Kita peduli Menolong Orang tersebut Go Pergilah Jadikan semua Bangsa Muridku Kata Yesus Sesudara Dia akan peduli Kalau kita benar-benar Menyampaikan Pekabaran Kalau di Bandung Ini Hanya sekilasannya Pak Ini Bapak Yang pakai Kupiah Ya Habis bukunya Saya katakan Kepada Bapak Ini Pak Pinjam dulu Bukunya Mau diterangkan Ke yang lain Untuk Pak Entong Iemanu Abdi Katanya Tidak Pak Tidak Ini yang punya saya Tos dibayar Sudah dibayar Ini Pak Pinjam Nambut Sekedap Bapak Badi nerangkan Kaditu Kak Ibu Eta Sarang Bapak Eta Untuk Iemanu Abdi Tidak bisa pinjam Pak Ini sudah Kesebeli Tidak boleh Dipinjam-pinjam lagi Katanya Jadi masing-masing Mereka pegang Sosdara Karena bukunya apa Habis Itu biasa Sosdara Dimana Di Bandung Ini saya tunjukkan Hanya di satu tempat Beginilah animo Mereka mendengarkan Hambanya Menyampaikan Pekabaran Melalui Kesehatan Kenpes Sosdara Kepada mereka Sehingga mereka Membeli bukunya Sosdara Aku Di Melati Sekot Bahkan ini Saya saksikan Ada anggota Jemaat Katakan Pak itu bisa Di Bandung Katanya Dapakan baru Ini Tidak tahu Apa maksudnya Kita tanggapi Positif saja Tapi berikutnya Sosdara Anggota Jemaat Melati Ini Ikut dia Ikut Kita buat Di RTRW Seminar Kesehatan Judulnya Seminar Kesehatan Ujung-ujungnya Buku Sosdara Ujung-ujungnya Buku Dan Ibu ini Satu Kalimat Yang mengharukan Ibu ini Apa dia katakan Setelah mendengarkan Seminar Kesehatan itu Saya terangkan Mengenai jantung Pak Haplar Dan struk Bagaimana menolong Orang yang punya Yang struk Ini Ada lengkap Di buku kita Jantung kuat Bernapas lega Saya tidak tambah Saya tidak kurangi Dari buku itu Saya scan Itu yang ditampilkan Ibarat Menunjukkan Buku Tetapi dari apa Dari layar Sosdara Dia katakan Coba Bapak Cepat datang Mungkin Suami saya Tidak meninggal Kalau begitu Pertolongannya Ibu itu Sosdara Ini Seminar Kesehatan Sido Mulyo Pekan Baru Sosdara Akhirnya Kami berputul Kalau ibu ini Tidak sabaran Dia pegang Wanita ciptaan Ajaib Sesudara Saya mau Buku ini Nanti diambil orang Pak katanya Berputul Letakkan dulu Nggak Istri saya katakan Bu letakkan saja Karena istri saya Yang foto ini Letakkan saja dulu Apa Bukunya Nggak Pak Nggak Bu Ini kan sudah Saya beli katanya Padahal belum dibayar Sesudara Itulah ilmu Menjual Kristen Sesudara Pak Saragi Kita berikan Kepada Penginjil Literatur Ilmu Menjual Tidak memaksa Dia yang butuh Sesudara Sampai-sampai Dipinjam pun Nggak mau lagi Dia Harus sama Dia Sesudara Berikutnya Kami diundang Sesudara Ini di Rio Bagaimana Sambutan Ibu ini Di Dharma Wanita Selamat datang Dokter Syekian Saya tidak katakan Saya dokter Tapi dia yang katakan Sesudara Ada Pak Merpaung Di sini Kemarin ada Mungkin belum datang Sesudara Ini adalah adiknya Dia buat Seminar gigi Dia bilang sama saya Tulang Saya sebentar Mengenai gigi Tapi intinya nanti Tulang Mengenai jantung Mereka sudah siap Ini Oke Setelah dia Saya masuk Sesudara Saya masuk Untuk menerangkan Bagaimana Serangan jantung Yang sekarang Sangat banyak Merenggut Nyawa manusia Sesudara Aku beginilah Animo mereka Memperhatikan Dari kata Demi kata Mereka perhatikan Sesudara Tetapi kita Sebagai presenter Pembuat seminar Memang Betul-betul Harus menguasai Isi buku Jantung kuat Bernapas lega Kenapa Di dalamnya Bisa ada dokter Sesudara Di dalamnya Iya Saya mungkin Sudah pernah ceritakan Bagaimana di Bandung Sesudara Ternyata dokter Yang bertanya Penginjil literatur Yang saya bawa Yang ketakutan Iya Kenapa Takut Pak Siegien Tidak bisa jawab Lebih baik Kita ditakuti dulu Tidak mampu Tapi mampu Daripada dikira mampu Tapi tidak mampu Sesudara Itu adalah Bila mana kita Mengandalkan Tuhan Kita akan mampu Kita lihat ini Saya bawa juga Penginjil literatur Pak Sitombol Ini adalah Ibu Marbun Penginjil literatur kita Yang dibawa Dibawa juga Ke Filipina Mengikuti LA Kongres Ketemu ya Ibu Mide kita Dia Dia perhatikan Sesudara bagaimana Menerangkan jantung itu Dan kalau kita Ambil lagi Sesudara Di luar dari Buku jantung itu Jantung bagaimana Detak jantung yang Berdebar-debar Dan sirkulasi darah Peredaran darah kecil Peredaran darah besar Mereka lihat Dan diterangkan Sesudara Terperangkan mereka Tiba-tiba Ibu ini Saya perhatikan Dia bilang Saya pak Terhatotong Katanya Tidak tahu apa Artinya itu Terperangkan Dia perhatikan Begini Oh Begitu ya Akhirnya Spontan Sesudara Ibu ini bertanya Wah Pertanyaan Saya tidak tahu Apalah terbelakangnya Bisa saja dokter Bisa saja Dia terkena Penyakit jantung Tepat apa tidak Keterangan yang kita bawakan Dengan apa yang dialaminya Itu juga ada pengalaman kita Sesudara Ketika kita terangkan Mengenai jantung Begini-begini Kita baca rekap jantungnya Begini-begini Ternyata Tepat dengan apa Dengan dia periksa Kodokter Kenapa tepat Saya katakan kepada Rekan-rekan kita Punginjil literatur Kenapa bisa Ibu jantung Buat bernapas Kan penulisnya dokter juga Tidak salah itu Akhirnya dia bertanya Bagaimana penyumbatan kolesterol Dan sebagainya Kita jawab Dengan apa Dengan baik Sesudara Akhirnya seminar ini Berjalan dengan baik Dan lancar Kami berfoto Bersama-sama Kalau kita perhatikan Semua ini Wanita-wanita Sion Semua yang pakai apa Kerudung Kalau tidak pakai kerudung Berarti itu Orang Israel Sesudara Coba kita lihat Bagaimana mereka ingin Menghitung buku Saya katakan kepada Pimpinannya Bu Berapa orang disini Semua ibu-ibu Atau keluarga Berapa set Satu keluarga Bisa tiga set Satu keluarga Satu Tiga set ya bu Tiga atau Janganlah tiga pak Satu saja Kita hanya Memastikan Ini adalah ilmu Menjual Marketing Kita mau ambil Kepastian dari dia Akhirnya Didatalah semua Makanya Pak Sinaga ini Ibu Umar Paung Kenal juga ya Suaminya dokter itu Dikatakan Aduh Enak sekali Kalau begini Maulah saya jadi Penginjil literatur Terus katanya ya Habis Semua Bukunya Saya bawa juga Asisten kita Pak Marbon Pak Marbon Ada dia disini Dia bilang Aduh Pak Sigian Enak sekali Kalau begini Iya Kawan pelajari Buat juga Nanti dimana Jadi kita sebagai pemimpin Memang pelatih Sesudara Kita latih Dia Kalau dia sudah bisa Buat begini lagi Kita sudah tinggal tenang Sebagai pemimpin Sukses dia Sukses saya Sukses kami ini Pak Direktur-direktur Pendidikan Daerah Kuan Pren Sukses Pak Setompul Pak Sedang lagi Sedara Kenapa Terlatih Memang tugas Salah satu tugas Pemimpin adalah Melatih Makanya kalau kita datang Kumpulan distrik Ada pendeta-pendeta Kita katakan Pendeta Buat pelatihan Kepada Pak Anggota jemaat itu Sedara sekalian Kenapa ini bisa terjadi Kenapa mereka Mau membeli Apa Buku itu Sesudara Ellen White katakan Sejak awal Pergerakan Adven Pelayanan penerbitan Telah berperan penting Dalam pertumbuhan Dan perkembangan gereja Hayal Nabiya November 1848 Di Dorchester Masa Kuset Telah memberikan Mandat Petunjuk Dan beban Kepada gereja Untuk melaksanakan Misi ini Jadi bukan hanya Penginjil literatur Itu makanya Kalau kita datang Ke jemaat-jemaat Ini adalah Tugas Dari Semua Anggota jemaat Kita semua Saya senang Mengambil foto ini Di Australia Ketika kami berada Di Australia Di rumah Ellen White Di Koranbong Itu sesudara Saya coba Ambil fotonya Bagus sekali dia Foto yang disini Bagus Namun Saya ambil Kutipannya disana Dia katakan apa Kamu harus Mulai mencetak Sebuah majalah Kecil Dan mengirimkannya Kepada orang banyak Biar kecil Pada mulanya Dari permulaan Yang kecil ini Telah ditunjukkan Kepadaku Akan menjadi Arus terang Yang menerahi Seluruh dunia Benar Saya ambil ini Saya pegang ini Selalu Untuk menginjil Karena kita rindu Dari buku ini Juga ada jiwa Dibaptiskan Diselamatkan Oleh karena Kerinduan kita Sesudara Saya bertemu Dengan seorang Komandan Ini Saya ambil foto Di Ruangan kerjanya Begitu kenalan Dan memang Bapak ini Rajin sekali Baca Alkitab Sepertinya Dia hafal Dari kejadian Sampai apa Wahyu Mengenai roh nubuat Dia Memang Paham dia Apa yang dikatakan Pertama kenalan Saya kenalkan Siegian Barus Katanya Bapak Advent kan Katanya Wah Iya Silahkan Langsung To the point Untuk bertanya Pak Siegian Dia katakan Mental Mental saya Kuat Tapi iman Saya Lemah Bagaimana Caranya Menguatkan Iman saya Itulah pertanyaan Pertama Dan dia ingat Itu Pada waktu itu Saya tidak Bawa Alkitab Tapi saya Lihat di Mejanya Alkitab Oke Pak Baru kenal Sesudara Bolehkah Pinjam Alkitabnya Boleh Boleh Bolehkah Bapak pegang Alkitabnya Boleh Loh Ini siapa yang Mau baca Bapak yang Pinjam Saya yang pegang Kita kerjasama Saya katakan Coba buka Matius 7 Ayat 7 Sampai 11 Kan Bapak Minta Bagaimana Menguatkan Iman Dia buka Bapak yang Pegang disitu Saya yang Baca Loh Maksudnya Gimana ini Pak Katanya Memang kadangkala Kita harus buat Begitu Sesudara Begitu dia buka Matius 7 Sampai 11 Lihat disitu Supaya saya bacakan Mintalah Maka akan diberikan Kepadamu Carilah Maka kamu Akan mendapat Getuplah Maka pintu Akan dibukakan Bagimu Karena setiap Orang meminta Menerima Dan setiap Orang mencari Mendapat Dan setiap Orang mengetuk Baginya pintu Dibukakan Adakah seorang Daripadamu Yang memberikan Batu kepada Anak-anaknya Jika ia Minta roti Atau memberikan Ular Jika ia Minta ikan Jadi Jika kamu Yang jahat Tahu memberikan Pemberian yang Baik kepada Anak-anakmu Apalagi Bapakmu Di sorga Ia akan Memberikan Yang baik Kepada mereka Yang meminta Kepadanya Wah Dia lihat Alkitabnya Dia lihat Saya Jadi Minta Kepada Tuhan Dan kita Berdoa Lanjut Sesudara Akhirnya Kami belajar Dan bawa Ke care group Mulai dia belajar Ini Buka Dutopinya Kita bilang Memang Kalau jadi Sahabat Sesudara Siapapun Sudah sahabat Sudah enak Kita Apa Apa saja Yang kita katakan Buka Dutopinya Berputus Sesudara Dan setiap Rabu Saya harus Datang juga Kemana Ke kantornya Ya Belajar Belajar Untuk Tentang Yesus Tiga jam Kami selesaikan Dan banyak Pertanyaannya Sesudara Tapi puji Tuhan Akhirnya Sesudara Dia Dibaptiskan Menjadi Anggota Gerida Masyarakat Penerik Ketujuh Saya katakan Kepada Pendeta M Limbong Ketua Daerah Kita Ketua Bapak Yang Baptiskan Komandan Itu Saya Sudah Oh Ido Ah Mulia Tiba Kalau Ketua Kita Sonorkan Jiwa Senyum Dia Senyum Itu Kesenangannya Pak Limbong Jiwanya Jiwa Pengencilan Ah Kalau yang Kek Kek Gini Dia Lebih Senang Pak Jansen Lebih Senang Diminta Begitu Daripada Diajak Makan Ah Dia Baptiskan Ini Bapak Ini Waduh Ini Betul Betul Pak Saya Bawa Kejemaat Saya Di Jemaat Rumbai Palas Anggota Di Sana Mereka Katakan Aduh Pak Si Ibarat Memancing Ikan Ini Ikan Kakab Katanya Komandan Lagi Dan Menjadi Teladan Bagi Anggota Jemaat Kenapa Hari Sabat Tahun Rapi Itu Hari Sabat 17 Agustus Dia Tanya Komandan Dia bilang Sama Saya Dia Panggil Saya Komandan Saya Panggil Dia Komandan Sesudara Jadi Kalau Saya Datang Katanya Komandan Anak Buah Jadi Hormat Sama Saya Sedara Sedangkan Komandannya Panggil Komandan Sama Kita Komandan Jadi Sering Saya Datang Kesana Kalau Dia Latihan Bela Diri Kayaknya Dia Dia Juga Adalah Gurunya Bela Diri Di Tentara 17 Agustus Bagaimana Ini Komandan Saya Harus Apel Ya Itu Tergantung Kepada Diri Komandan Kalau Cinta Yesus Ya Pilih Hari Sahabat Pilih Yesus Kalau Cinta Dunia Ya Pilih Untuk Apel Tapi Itu Tergantung Sama Komandan Jangan Saya Disinilah Kita Di Uji Nanti Saya Dipecat Itu Makanya Itu Urusan Komandan Sekarang Ini Sedang Bertumbuh Saya Bila Akhirnya Sesudara Pagi Pagi Saya Lihat Mobil Dinas Sudah Dari Jemaat Rumbai Istri Saya Bila Itu Pak Barus Dia Tidak Apel Sudah Siap Dia Dipecat Saya Bila Sama Istri Saya Kalau Dia Dipecat Kesempatan Bagi Kita Apa Jadikan Dia Tentara Yesus Jadi Apa Pengen Jadi Teratulah Saya Bila Jadikan Dia Tetap Jadi Apa Tentara Dan Dia Sudah Tahu Pekerjaan Saya Dia Bilang Komandan Ini Kok Kunjungi Kantor Gubernur Kemana Jadi Komandan Yang Pergi Ke Panglima Saya Tidak Kadanya Jadi Komandan Jadi Dari Situ Sudah Dia Belajar Dan Sudah Sudah Memang Dia Menjadi Orang Yang Rohaniawan Dia Bilang Istri Saya Juga Saya Rindu Istri Saya Komandan Jadi Advent Tiga Anak Saya Saya Rindu Istrinya Di Medan Sudah Jadi Ada Pengalaman Mengajar Melalui Telepon Kak Kore Telepon Hari Sabat Itu Ini Cara Menguruskan Hari Sabat Main Telepon Oh Iya Pak Disana Kuduskan Sabat Pegawai Negeri Tidak Masuk Hari Sabat Komandan Ini Tidak Masuk Juga Hari Sabat Saya Pikir Tadi Lima Ini Juga Lima Satu Set Jadi Kalau Penginjil Literatur Kita Bawa Laku Satu Set Senang Sekali Sesudara Ini pun Kita Senang Sekali Sesudara Bila mana Istri Dan ketiga Anaknya Dibaptiskan Makanya Saya katakan Kepada Rekan-rekan Kita Penginjil Literatur Sana Kalau Penjualan Itu Saya kira Pastinya Itu Dapat Tapi Bagaimana Dengan Jiwa Rubalah UUD Ujung-ujungnya Duit UUB Ujung-ujungnya Buku Bolehlah Mari kita Rubah Pekerjaan Kita Berpikir UUJ Ujung-ujungnya Apa Jiwa Saudara Sekalian Kenapa Ini bisa Terjadi Ini adalah Berkat Tuhan Jikalau Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Apa Perintah Tuhan Yang harus Kita Turuti Kita Diingatkan Kembali Pada Pagi Ini Karena Itu Pergilah Jadilkan Semua Bangsa Muridku Dan Bapislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Ruh Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Terlaku Perintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Zaman Kita Akan Giat Melakukan Ini Sesudara Bila Mana Kita Melihat Gambaran Seperti Ini Yang Akhirnya Yesus Akan Katakan Masuklah Hai Hambaku Yang Setiawan Harapan Kita Semua Kita Yang ada Di ruangan Ini Akan Masuk Di Dalam Kerajaan Surga Adalah Menjadi Dua Dan Harapan Kita Tuhan Memberkati Kita Amin Terima Terima kasih telah menonton!